Pemirsa penyidik tindak pidana khusus kejaksaan agung menggeledah sejumlah lokasi terkait suap 3 hakim dalam kasus Ronald Tanur. Dari penggeledahan di 4 lokasi, petugas menemukan pecahan uang rupiah, dolar, yen, dan ringgit. Inilah video amatir penggeledahan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus kejaksaan agung terkait adanya suap terhadap hakim yang memimpin sidang Ronald Tanur. Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik kejaksaan agung menemukan uang pecahan ratusan ribu dolar Amerika dan Singapura serta rupiah, yen, dan ringgit. Adapun penggeledahan dilakukan di 4 lokasi di Surabaya, 1 lokasi di Semarang, dan 1 lokasi lainnya di Jakarta. Mahkamah Agung secara resmi membatalkan putusan bebas terpidana Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan di Nisera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. Mahkamah Agung mefonis Ronald Tanur, 5 tahun pencara. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi garis miring penuntut umum pada kejaksaan negeri Surabaya. Kemudian membatalkan putusan pengadil di Surabaya nomor 454 garis miring PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri, 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Itbar Tanur, telah terbukti sesara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Maka secara administrasi, Hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang perpukatan tetap, maka ketiga Hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat.